Tapi kita ini ikut sahabat. Kita ini kan salafi, pengikut sahabat. Bingung, satu hari yang membuat saya berhenti itu, mujahadah itu apa, perasaan saya itu kalau waktu ngajid itu merasa benar saja. Asal masuk ke masjid, nengok orang itu kecil saja, Pak. Da'wah salafi tidak sekaku seperti yang Antum katakan itu. Dan Antum mau bertanya kepada selevel orang yang masih lari-lari seperti Antum, wajar mereka tidak paham. Tapi coba Antum bertanya kepada usatnya. Alhamdulillah, Rabbil Alameen Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semangat dan rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fihi, kama yuhibu rabbuna wa yardha. Asyadu la ilaha illallah iqraran bihi, watauhidan, wa asyadu anna muhammadan abduhu, wa rasuluhu amma ba'd. Ayuhal ikhwan wa akhati filah. Kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagai manfaat. Pada kesempatan kali ini, sahabat Lampai Channel, kita akan membahas sebuah video yang tersebar terkait dengan ada seorang mantan salafi. Ya, lagi-lagi seperti itu. Mungkin karena dia ngaji di salafi, sehingga di situ dikatakan mantan salafi. Dalam rangka apa? Untuk mengelabui orang, agar orang itu percaya bahwasannya banyak orang yang keluar dari salafi. Maka di sini, sahabat Lampai Channel video ini, mungkin Antum sudah bahas, tapi Antum sudah lihat, tapi di sini kita akan bahas ada perkara-perkara yang kita akan luruskan, yang kita akan sanggah, yang kita akan banta, agar orang-orang yang senantiasa memojokkan da'wah salafi, yang menjadikan seakan-akan, wah itu lagi ada usad lagi yang keluar dari salafi. Ya, kita bahas di sini, sahabat Lampai Channel, Antum saksikan secara keseluruhan dan bagaimana tanggapannya Antum? Kita diskusi di kolom komentar, tapi satu, saya ingatkan, Antum komentar, komentar yang baik. Jangan mencelah, mencucumaki, itu bukan ciri salafi. Ada orang yang mengaku ahlu sunnah wal jemaah, tetapi jauh panggang daripada api, tidak berahlak dan tidak beradab. Luar biasa komentar-komentarnya, dan bahkan ada seorang da'i yang mengaku cucu nabi, yang keluar ke bumi binatangnya, kalau dia bercerama. Nah, kita bukan dasar dari itu, sahabat Lampai Channel, yang kita akan membahas adalah, terkait dengan orang yang mengaku salafi ini. Ayah, sahabat Lampai Channel, saya tidak berpanjang lebar, kita akan saksikan di sini, kurang lebih 4 menit, 40 detik, dan Antum saya ingatkan, saya saksikan secara keseluruhan, dan di sini mungkin agak panjang, sahabat Lampai Channel, akan agak panjang mungkin, sampai 10-15 menit, kita akan bahas video ini, dan Antum saksikan secara keseluruhan. Ayo, kita sama-sama menyaksikan. Pertanyaan pertama, sejak kapan Ustadz kan dulu salafi? Bagaimana mujahadahnya itu bisa berubah menjadi sekarang? Boleh dijawab, boleh tidak? Baik, terima kasih. Yang pertama, kapan Ustadz salafi? Dijawab, Pak. Boleh dijawab, boleh tidak? Ya, mujahadahnya sejak tahun 2, 9, 9, 9, 8, waktu perang 9, 8, waktu perang 9, 8, Kubang. Kan perang itu dulu? Ingat perang Kubang? Saya mengaji, kemudian, 9, 9, 2000, 2001, tapi sambil mengaji juga tempat lain, nyuri-nyuri dari murubi, dari ustaz-ustaz itu. Tapi kalau ada daurah ikut, kemudian 2006, sudah mulai agak-agak bingung. Satu hari, yang membuat saya berhenti itu, mujahadah itu apa? Perasaan saya itu, kalau waktu ngajid itu merasa benar saja. Asal masuk ke masjid, nengok orang itu kecil saja, Pak. Anggap orang tak berilmu. Jadi, saya merasa tak enak. Ini orang beramal tak dengan ilmu. Itu kan doktrin itu. Yang berilmu itu kan cuma kami. Kami ini ahlus sunnah wal jamaah, kami belajar hadis, kami ini betul sanatnya, betul hadisnya, ini semua dalilnya suheh. Ini yang diamalkan, salaman setelah sholat, orang yang masuk masjid, ini-ini ahli bitnah semuanya. Asal memandang orang itu kecil. Itu yang saya rasakan. Ada hati saya yang tidak puas. Ya, sahabat Lepajan, saya skip dulu. Kita akan bahas, saya kata-kata hari, kita akan bahas, ada hal-hal yang perlu kita bahas. Nah, di sini tadi kita lihat, dia sejak tahun 98, ya, ngaji, mujahada di Salafi. Kemudian cuma, kajian-kajian seperti begitu, dikatakan Salafi. Subhanallah itu namanya, jawapan daripada api. Nah, di sini, juga tadi kita melihat, kita mendengarkan bahwa, di tahun 2006, dia mulai goyang, ya, dia di situ masuk di masjid, semuanya rendah. Siapa yang seperti begitu? Itu kesombongan. Tidak ada, tidak ada orang Salafi seperti begitu, menganggap orang rendah. Tidak ada seperti itu. Ya, itu yang muncul pada dirinya sendiri, bukan kepada Salafi-Salafi yang lain. Tidak ada orang yang merendahkan orang lain. Karena orang-orang di Salafi itu, sudah diajarkan tentang, hadis Rasulullah SAW. Ya, terkait dengan kesombongan, yang ada di dalam hati. Ya, itu memang diajarkan, terkait bahaya-bahaya kesombongan. Layadukhul jannataman kanafi, kalbihimithkala daratim bin al-kibar. Subhanallah. Tidak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya, terdapat kesombongan, walaupun sebesar bididara. Itu diajarkan di da'awal Salafi, diajarkan kepada, ikhwan-ikhwan kepada Salafi, diajarkan kepada semuanya. Dan kalau dia tadi mengatakan bahwasannya, yang menganggap orang rendah semua, kecil semuanya, itu berarti itu pada dirinya sendiri, bukan kepada yang lain. Jangan menyandarkan kepada dirimu, disandarkan kepada yang lainnya. Diikutkan kepada orang lain. Tidak seperti begitu. Karena orang paham, sebagaimana kami sudah bacakan tentang hadisnya tadi. Ayo kita lanjutkan. Satu hari, bolehlah ini. Satu hari, celana saya agak, bolong kecil di sini. Jadi, solat adalah kawan. Tak usah lah sebut namanya dia. Kalau disebut namanya, tak enak dia jual kelapa itu di jalan paus. Sebut nanti dia terkenang itu. Entah terkenang, entah tidak lagi. Jadi, selesai solat itu, celana ini bolong, saya bukan merokok, tapi ada orang merokok yang kena, kena celana saya itu bolong kecil-kecil. Lalu, dia lihat gini. Tak sah solat, tak sah solat, tak sah solat. Gitu dia. Kan sama-sama pengajian ini. Tak sah solat antum. Ulang solat antum. Tapi kasar. Lalu saya bilang, abang kok kasar betul sebenarnya saya. Tapi kita ini ikut sahabat. Kita ini kan salafi. Pengikut sahabat. Sahabat itu kan lemah lembut, saya bilang. Kalau lah ada, maaf abangnya, saya bilang, kalau kayak gini, Islam zaman sahabat tua, saya bilang, kasar seperti abang ini, bagaimana orang mau masuk Islam? Untung saya, Islamnya itu ada sekarang. Kalau saya hidup bersama Nabi, di zaman sahabat itu, perilaku-perilaku sahabat itu, sekasar abang ini, tak masuk Islam saya itu. Astagfirullah saya bilang, maaf ya gitu lah. Begitu kasar yang antum ini saya bilang. Tapi, marah saya kan. Marah. Kasar kali ini, ngakunya ikut sahabat, tapi kasar. Sombong-sombong. Nah, disini sahabat lampa channel, terkait dengan keset-keset tersinggung. Jadi, kita antus sudah bisa tahu, kenapa dia keluar dari salaf. Dan, saya tidak menganggap dia sebagai seorang salaf. Dia hanya simpatisan saja. Saya menganggap dia bukan seorang salaf, tapi simpatisan saja. Dan, dia mengajikan-ngaji, sebagaimana kita dengarkan tadi, dari tahun 1998, pindah-pindah kajian-kajian. Ya, tidak fokus pada suatu pekajian. Tidak telaki terhadap suatu kitab. Sehingga, seperti begitu, bagaikan bunglon. Nah, disini sahabat lampa channel, kita akan lihat tadi, terkait dengan celananya, yang bolong-bolong karena rokok. Dia katakan, bukan dia yang merokok, tapi tidak punya urusan di situ. Yang kita katakan, bahwasannya katanya, ada ihwa yang tegur dia, tidak salah-salah, tidak salah-salah, dengan hal, dengan cara-cara yang kasar. Nah, saya perlihatkan antum. Katanya, kalau dia kasar-kasar, seperti begitu, bagaimana dia akan, kalau dia hidup zaman sahabat, dia akan masuk Islam. Tidak mungkin dia akan masuk Islam, kalau dia hidup zaman Rasulullah, dan dalam keadaan kasar-kasar, disini sahabat lampa channel, saya akan perlihatkan, terkait dengan, saya akan bandingkan, dengan seorang yang mengaku, cucu Nabi SAW, antum saksikan, bagaimana perilakunya, bagaimana ucapannya, subhanallah, antum saksikan. Ini cucu seorang Nabi, antum lihat ini. Kenapa kau berpihak kepada asing? Eh anjing, eh babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Eh anjing, eh babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Eh anjing, eh babi, kenapa? Kau jual ayat, kau jual hadis, untuk kepentingan perutmu. Eh anjing, eh babi, kenapa kau pakai sorban, tapi engkau berdiri, di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu pemerintah. Nah itu sahabat lampa channel, antum sudah lihat bagaimana antum bandingkan. Ya ditegur tadi dengan masalah celana yang bolong-bolong dan juga terkait dengan seorang yang mengaku cucu Nabi lisannya. Bagaimana antum bandingkan? Mau masuk Islam dengan dengan orang yang cara lisannya seperti begini? Ya sebagaimana dia katakan, dia tidak akan masuk Islam kalau caranya yang, ya ditegur dengan cara yang kurang baik, yang kurang ajaran. Nah kalau yang menegur dengan cara seperti begini, bagaimana itu? Kalau orang berdakwa, ya mengaku cucu Nabi seperti begini. Nah oke. Kemudian terkait dengan celana yang bolong-bolong, kita lihat juga kalau celananya memang mengentak, apa, apa, bolong dan memperlihatkan aurat, memang di situ dari batas-batas yang, batas aurat laki-laki, maka dia harus mengulangi sholatnya. Mengulangi sholatnya, karena auratnya terlihat. Dan kita kalau sholat harus menutup aurat semuanya. Oke, kita lanjutkan sahabat lampai channel. Satu hari diskusi lah. Diskusi sama kawan semua. Tak usah lah sebut nama yang kau, sebut aku ni nanti ni kan. Saya bilang, Bak, kalau saya berjalan dari rumah ke masjid, dari rumah ke masjid, tiba-tiba di tengah jalan saya berhenti. Berhenti dan berdoa saya di jalan tu, Bang. Berdoa saya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Apa je lah, saya bilang. Doa tu ibadah tak, Bang? Ibadah. Oke. Tapi yang saya lakukan ni, pernah dibuat Nabi tak, Bang? Di segi-segiatnya mulai gitu. Bingung dia jawab. Kan, Kan itu dalilnya. Siapa yang beramal, yang tak pernah kami tunjukkan, maka amalnya, tak diterima. Tertolak. Saya tadi beramal. Kan ibadah tu kan, ya. Saya berdoa di jalan tu. Lalu tu tolak. Berarti kalau amal tu tak pernah ditunjuk, berarti itu bin'ah kan, Bang? Tidak bisa juga dia jawab. Kalau bin'ah berarti dengan berdoa tadi, masuk neraka saya itu kan, Bang? Kan, berdoa, sampai di jalan, di tengah jalan. Kan bin'ah tu. Kan, setiap bin'ah sesat-sesat masuk neraka. Apakah mungkin saya di jalan tadi berdoa gini, lalu Allah Ta'ala bilang, kamu masuk neraka? Yang satu jawab, ya bin'ah. Tapi masuk neraka tak mani. Dia bilang, ya itu bin'ah. Yang setelah lagi, no comment. Oke, sahabat Lampai Channel, Subhanallah. Ini makin menunjukkan gubloknya, Afan, saya katakan seperti itu. Makin menunjukkan jahilnya orang ini. Kalau kita melihat sahabat Lampai Channel, ini orang yang tidak paham tentang, tentang Al-Quran. Dan dia juga bertanya kepada, mungkin ihwan-ihwan yang masih setara, dan dia yang suka lari-lari. Terkait dengan bertikir kepada Allah SWT, yang dia tadi ada keraguan di dalamnya. Coba untuk membuka tentang surah Al-Imran, bagian ayat 100-190 atau 189. Atau sebelumnya, Allah SWT berfirman, Ya ayuhaladzina amanudkurullaha dikran kathira. Hayat orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. Nah, kita diperintahkan untuk senantiasa mengingat Allah SWT. Dari ketersinggungannya, kemudian berujung terus, sudah tersinggung ya, ujung terus berujung pada hal-hal yang masih makin menunjukkan jahilnya dia terhadap agama. Saya ingat, saya sengaja pegang Al-Quran, supaya untuk melihat di situ. Saya bacakan. Inna fi khalki samawati wal ardi waktila fi layli wa nahar. Sesungguhnya, pada penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang. La ayati li'ulil albab. Di situ terdapat tanda-tanda, kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Alladzina yadkuruna allaha qiyaman wa ku'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalki samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqatahada batila subhanaka fa'kina'adha benar. Subhanallah. Alladzina yadkuruna allaha qiyaman. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berdiri. Wa ku'udan dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim dalam keadaan mereka berbaremu. Wa yatafakkaruna fi khalki samawati wal ardi. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqatahada batila. Kemudian mereka mengatakan, Wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Subhanaka fa'kina'adha benar. Maha suci engkau. Maka jauhkanlah kami dari siksaan neraka. Artinya sahabat lampa channel, la'wah salafiyah tidak sekaku seperti yang Antum katakan itu. Dan Antum mau bertanya kepada selevel orang yang masih lari-lari seperti Antum. Wajar mereka tidak paham. Tapi coba Antum bertanya kepada usatnya. Mereka akan paham, akan menjelaskan tentang berdikir itu seperti apa. Mengingat Allah itu bukan harus kita hanya di waktu sholat. Rasulullah banyak mengingat Allah. Dalam keadaan dia berdiri, dia berjalan, dia berbaring. Ya bahkan ketika kita tidur juga disebutkan Allah Rasulullah untuk berdikir, bertasbih, bertahmid. Untuk mengucapkan dikir-dikir. Ya banyak kita sahabat lampa channel. Jadi kalau seperti begini makin menunjukkan jahilnya orang ini. Dan ini dia memang awalnya goncang dengan dakwah salafiyah yang dia memang juga banyak berbicara belajar-belajar di mana. Dan di situ sahabat lampa channel sangat indah ungkapan seorang penyair. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan layla tetapi layla tidak mengaku hal itu. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan salafiyah tapi salafiyah berlepas diri dari mereka seperti usat ini. Yang mengaku-mengaku supaya mau mengelabui orang-orang bahwasannya dia dari salafiyah. Padahal dia itu sebagaimana ungkapan tadi. Banyak orang yang mengaku salafiyah tapi salafiyah tidak mengaku hal itu. Ya sahabat lampa channel. Bagaimana tanggapannya untuk sahabat lampa channel? Kita diskusi saja di kolom komentar. Sebuah anak kolom. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.